Konjuchua semuanya, saya Hiroaki Kato dan selamat datang di Weekly Monologue. Di konten ini, aku pengen recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 5 Mei 2023. Jadi satu minggu yang lalu, dari hari Sabtu, tanggal 29 Mei. Eh, bukan, tanggal 29 April maksudku. Oke, jujur aja minggu ini itu kegiatannya tidak begitu banyak. Ada beberapa meeting doang. Dan sisanya, aku kerjain urusan rumah. Urusan rumah maksudnya. Kayak nyapu, ngopel, masak. Karena istriku, Arina, itu lagi istirahat dan beddressed. Bukan sakit ya, tapi dia harus beddressed. Jadi aku yang gantiin dia untuk masak, dan bersihin rumah, belanja, dan segala macem. Dan kebetulan awalnya, hari Rabu, Kamis, Jumat itu seharusnya ada workshop untuk acting. Tapi itu nggak jadi. Jadi tiba-tiba jadwalnya jadi kosong gitu. Jadi aku kerjain rumah. Urusan rumah. Urusan rumah tangga maksudnya. Tapi ingat recap, dari tanggal 29 April, hari Sabtu, aku main bola, futsal sama tim Jepang. Dan ya seperti biasa, aku main bola. Karena ya, kalau minimal seminggu sekali kalau nggak main bola, aku nggak bisa tahan. Kalau nggak olahraga seminggu sekali, aku nggak bisa tahan. Jadi stress gitu. Jadi ya tanggal 29 aku main futsal. Dan tanggal 30 besoknya, hari Minggu, ada acara keluarga di rumah Bapak. Jadi kita kumpul di situ dan makan siang bareng. Jadi setelah Lebaran, kita kumpul di rumah Bapak. Sebenarnya, kan keluarga istriku, Arina, itu kan dari suku Batak. Jadi overall, mereka semuanya Kristen kan. Cuman kakak perempuan yang paling senior, paling atas, sudah menjadi umat muslim, Islam. Karena dia ikut suaminya. Jadi mereka puasa dan merayakan Lebaran juga. Jadi kita kumpul dan kita salaman. Bapak Arina kan sudah lumayan tua ya. Usianya 80 berapa gitu. Jadi kalau ada kesempatan, kita selalu kumpul di rumah. Terus kita cek kondisi Bapak gitu. Tapi Bapak sehat banget sih. Bapak sehat banget. Masih nyanyi-nyanyi. Jalannya sih agak susah. Karena kakinya udah sakit katanya. Tapi semangat banget. Untuk ceritain sesuatu, dia... Bener-bener hafal sampai detail-detailnya. Jadi dia ceritain tentang waktu perang. Nama Tentara Jepang juga. Dia tuh daya ingatannya kuat sekali. Dan setiap kali dia ceritain sesuatu, Uduh, udah sangat-sangat detail. Jadi aku selalu heran. Dan kita juga semuanya heran. Karena ya daya memorinya sangat bagus. Luar biasa. Jadi kita menikmati makam barn tanggal 30. Ada Mbak Dewi di Restari. Ada kakek. Kakek itu yang saudara perempuan. Kakak perempuan yang paling atas. Dia sutradara dan habis. Baru habis syuting film. Nanti bakal ditayang kapan ya di bioskop katanya. Judulnya apa? Lupa. Pokoknya dia menyutradarai, menyutradarai film. Sebuah film. Nanti ditayang di bioskop. Dan tanggal 1 hari Senin. Aku main bola lagi sama saya British FC. Sebelumnya ada meeting. Nah abis meeting aku langsung pergi ke GBK. Tapi GBK di luar ya. Di luar ada lapangan ABC dan lapangan C. Kita main rutin sih. Setiap hari Senin jam 4 sore. Saya British FC kempul dan kita main bola bareng. Biasanya kita sparring. Selalu ada lawan. Atau kalau enggak kita main sama followers. Karena akun Instagramnya Cerebutis FC lumayan banyak. Followersnya 100 ribu ada kali ya. Jadi kadang-kadang kita lawan followers. Kayaknya sih minggu depan kita lawan followers. Tapi kali ini tanggal 1 Mei itu kita internal. Internal maksudnya kita SFC. Kita Cerebutis FC kumpul dan dibagi 2 tim dan kita lawan. Jadi berlawanan. Kita friendly. Eh friendly. Kita internal. Match. Di tanggal 1 Mei. Itu seru banget. Karena sekarang kan udah Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan semua selesai ya. Season-nya. Musimnya. Terutama Liga 1 kan udah selesai beberapa minggu yang lalu. Jadi sejak itu. Pemain-pemain pro. Itu datang ke Cerebutis FC untuk latihan. Itu seru sih. Jadi lawannya ada makanan konate. Ada Willian. Ini semua dari Rance FC ya. Midfielder. Centerback. Itu kan. Ada Indra Kaffee dari Bayangkara FC. Ada juga siapa ya kemarin ya. Samsira Alam juga ada. Itu dari kemarin. Eh musim kemarin kan dia main Newlands ya. Atau siapa lagi ya kemarin ya. Pokoknya banyak lah. Professional dan juga mantan professional juga banyak. Jadi seru sih pertandingannya. Dan tanggal 2. Tanggal 2 Mei. Seperti biasa sore jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Ada live streaming di media Go Play. Acara Hiro Sensei. Go Play adalah sebuah media dari Gojek. Ya untuk platform live streaming kan. Dan selama hampir 3 tahun aku bawain acara Hiro Sensei. Di media Go Play ini. Tapi akhirnya diputuskan untuk berhenti acaranya. Tinggal 2 episode aja. Dan salah satunya kemarin tanggal 2 Mei. Kenapa acaranya di stop. Karena Go Play sendiri yang mengubah skena bisnisnya. Jadi semua program original dari Go Play itu dihentikan. Dan sebenarnya sampai bulan April. Semua original. Sebuah konten original. Semua program original di Go Play itu udah di stop. Tapi tinggal Hiro Sensei aja yang tambah 2 episode. Karena ya banyak yang minat juga. Dan banyak yang senang dengan acara ini. Alhamdulillah. Jadi 3 tahun aku bawain acara ini. Tinggal 2 episode aja. Dan kemarin udah habis 1. Dan temanya adalah kelulusan. Jadi ceritanya Hiro Sensei kan di sekolah aku guru. Yang penontonnya jadi murid gitu. Aku ngajarin bahasa Jepang. Atau aku bagi-bagi info. Yang menarik dari Jepang. Jadi selama 1 jam. Penonton bisa. Tahu tentang Jepang. Dan juga bisa belajar bahasa Jepang. Sambil memenangkan Go Play. Gitu kan. Jadi ceritanya. Selama 3 tahun. Atau ya sering ikut Hiro Sensei. Berarti kamu udah dapat sertifikat. Bahasa Jepang kamu lumayan. Kalau kamu hafal gitu. Semuanya yang aku ajarin ke kalian. Itu pasti bermanfaat untuk. Pake kemarin Jepang. Kenangannya banyak sih. Tapi ya. Emang semua. Program originalnya selesai ya. Apa boleh buat. Gak ada pilihan lagi. Jadi aku terima aja keputusan dari Go Play. Tinggal 1 kali lagi. Tanggal 9 Maret. Eh tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret kebelian tahun aku. Tanggal 9 Mei maksudku. Tanggal 9 Mei itu. App Store terakhir untuk Hiro Sensei selama 3 tahun ini. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton Hiro Sensei ini. Kali terakhir. Kesempatan terakhir. Untuk kalian bisa nonton acara Hiro Sensei. Download aplikasi Go Play. Di App Store kalian. Dan tinggal kalian login aja. Disitu ada program Hiro Sensei. Disitu pasti di atas ada. Jadi silahkan klik aja. Tanggal 9 Mei. Jam 18.30 Waktan Indonesia Barat. Episode terakhir untuk Hiro Sensei. Tapi sebelum Hiro Sensei. Tanggal 2 ada meeting juga lewat online. Tentang acara J-League. Kalian tau J-League gak sih? J-League adalah liga profesional di Jepang. Liga sepak bola profesional di Jepang. Namanya J-League. J-League jadi J-League ya. J-League gitu. Jadi emang dari dulu. Aku kan suka banget bola ya. Jadi seminggu sekali kalau gak main bola. Ya stress gitu. Seperti aku bilang tadi. Bahkan ya sampai 2 kali 3 kali seminggu gitu. Aku mau main bola. Jadi segitu aku suka. Dan tentu saja aku suka banget. J-League ini. J-League ini. Tapi sejak aku udah meninggalkan Jepang. Dan pindah ke sini. Ya aku sering nonton sih. Sering nonton pertandingan lewat YouTube. Sekarang YouTube J-League Internasional itu. Setiap pekan. Selalu tayang 4 pertandingan dari J-League. J-League Division 1. J-League kan ada sampai 3. Division 3 ya. Tapi setiap minggu J-League Internasional itu tayang 4 pertandingan dari J-1 League. Liga Division 1. Jadi aku ya sering nonton pertandingan setiap minggu gitu kan. Tapi selama ini belum ada kesempatan untuk kerjasama sama J-League. Jadi salah satu cita-citaku itu pengen bekerjasama dengan J-League. Dan akhirnya itu terwujud di tanggal 13 dan tanggal 14 Mei. Minggu depan Sabtu Minggu bakal ada event Nobar nonton bareng disini di Indonesia di Jakarta. Untuk merayakan 30 tahun anniversary J-League. Jadi sudah 30 tahun mereka jalanin liganya. Usia aku kan 40 tahun. Jadi waktu usia 10 tahun baru mulailah J-League. Dan aku masih ingat banget yang pertandingan pertama J-League ditayangkan di TV. Dan itu seru banget. Itu pertama kali aku dan kita, eh kami orang Jepang itu nonton pertandingan profesional. Antara Tokyo BD dan Yokohama Marinos waktu itu. Dan disitu ada pemain Brazil dan strikernya Tokyo Verde itu. Tokyo Verde kan sekarang ada pemain dari Indonesia namanya Mas Arhan ya. Arhan Pratama itu lagi main di Tokyo Verde. Sekarang di Division 2. Tapi dulu Tokyo Verde itu selalu setiap tahun jadi juara di Division 1. Jadi pertandingan pertama J-League 30 tahun yang lalu itu Tokyo Verde versus Yokohama F. Marinos strikernya namanya Ramon Diaz itu dari Argentina. Jadi dia mantan timnya Argentina dan Mayer juga dari Brazil gitu kan. Jadi pertama kali kita lihat, wah ini permainan dari Brazil dan Argentina itu segitu bagus. dan eks, apa namanya? Apa sih bahasa Inggrisnya? Lupa. Jadi begitu bagus dan spektakler. Ya itu dia. Jadi begitu spektakler gitu. Kita seru banget dan kita excited banget untuk menonton pertandingan pertama. Itu 30 tahun yang lalu dan masih aku masih ingat waktu SD kelas 6 kalau nggak salah. Jadi ya pokoknya sejak itu aku tuh selalu dukung J-League dan juga sering nonton pertandingan J-League secara langsung di Jepang juga di stadium. Dan akhirnya aku bisa kerjasama untuk acara merayakan 30 tahun anniversary J-League. Tanggal 13 dan tanggal 14 Mei di Jakarta di sebuah cafe. Nah aku kemarin meeting dengan Panitia untuk acara 13-14. Jadi ya seru sih, seru banget dan senam banget. Akhirnya aku bisa kerjasama sama J-League. Jadi tanggal 2, lumayan banyak kegiatannya ya. Tanggal 3, 4, 5 itu seperti aku udah ceritain di awal. Seharusnya ada workshop untuk acting. Tapi tiba-tiba itu nggak jadi. Jadi kosong jadwalnya. Tapi kebetulan, Arena harus bed rest, istirahat. Jadi aku yang gantiin. Untuk masak dan Ya, kerjasama rumah tangga. Dan Ini pertama kali Aku masak di dapur rumah sekarang. Rumah sekarang. Rumah sekarang kan aku Baru pindah Sekitar Ini kan Mei kan? Sekitar setengah tahun yang lalu. Itu aku baru pindah ke rumah ini. Ini studio dari rumah ini. Tapi di lantai satu ada Kitchen, dapur. Dan ya memang setiap hari Istriku, Arena kan masak di situ. Cuma Aku belum pernah masak di dapur itu. Dan tanggal 3 Aku pertama kali masuk. Eh, bukan masaknya. Tanggal 3. Eh, tanggal 3. Sejak tanggal 2 sih aku masak di situ. Dan... Ternyata masak itu seru ya. Iya kan sih? Ada... Dari penonton ada cowok-cowok yang bisa masak gak sih? Masak itu seru. Itu kayak... Itu kayak eksperimen. Iya kan? Kita masak, campur bahan dan juga... Ehm, apa namanya? Ehm, kayak... Ehm, apa? Kayak kecap manis, kecap asin, garam, itu macem-macem oyster sauce. Terus kayak gitu itu tuh kayak eksperimen. Dan seru banget. Ternyata. Awalnya aku kurang pede. Iya. Untuk masak. Wah gimana caranya ya? Tapi kalau ada petunjuk dari istriku. Terus aku nonton Youtubenya juga. Ternyata... Seru dan lumayan enak makanannya. Hasilnya. Gitu kan. Dan... Ehm... Bersyukur. Arena juga suka masakanku. Di tanggal 3, 4, 5 itu sebenar-benar kayak gitu. Dan sambil meeting juga sih. Sambil meeting juga. Tanggal... Empat juga ada... Meeting dengan Jelly lagi. Untuk tanggal 13 dan 14. Jadi kita bahas tentang detailnya. Bawain acaranya kayak gimana. Jadi berkudasamanya... Aku bakal menjadi MC untuk... Dua hari itu pertandingan. Pertandingan... Eh Nobar Pertandingan Jelly. 30 tahun. Jadi ya kita bahas detailnya juga disitu. Dan... Ehm... Ya hari ini juga seperti itu. Dan hari ini... Kebetulan sore aku harus keluar rumah. Untuk ketemu... Seorang... Aktor... Dari Jepang yang lagi jalan-jalan ke Indonesia kebetulan. Dan namanya Keisuke Minami. Keisuke Minami. Dulu dia pernah main drama. Hasil bekerja sama antara Indonesia dan Jepang. Judulnya apa? Gitu ya lupa. Ntar aku cek dulu. Judulnya apa ya. Keisuke Minami Indonesia. Jepang kaget syuting di Indonesia. Jepang kaget syuting di Indonesia. Minami KSK berkunjung ke Indonesia. Judul 2019. Dia itu aktor Q Ranger. Kalian tau Ranger-Ranger gak sih? Ranger... Merah, hijau, kuning, pink gitu kan. Itu ada program Ranger bernama Q Ranger. Itu sempat ditayan di RTV di Indonesia juga. Dan dia main di situ. Dia main di Q Ranger. Tapi dulu dia... Ini nih. 2015. 2015. Film televisi FTV Aishiteru. Judulnya Aishiteru. Aishiteru yang dimainkan oleh Prisia Nastion. Dan aktor Jepang Minami Keisuke. Berhasil mendapatkan... Apa? Mendapatkan special award. Dalam ajam Panasonic Award 2015. Yang dihelat di Jakarta. Kamis. Malam lalu. FTV ini merupakan persembahan terhadap 55 tahun persahabatan Indonesia dan Jepang. Wow. 55 tahun. Tahun ini, 2023, adalah tahun ke-65. Diplomati kepersahabatan antara Indonesia dan Jepang. Berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 2015. Eh? Masa sih? Masa 2015? 55 tahun? 10 tahun yang lalu berarti... Ini kan tahun 2023. 2013 dong, seharusnya. Kenapa ya 2015? Indonesia dan Jepang? Ya udah lah, gak apa-apa. Ya, pokoknya... Si Keisuke Minami tadi datang ke Jakarta. Sebenarnya dia tujuannya ke Indonesia. Indonesia dan juga ke Singapura dan Malaysia yang kelilingnya. Tapi dia mampir ke Jakarta. Terus aku ketemu dia dengan istrinya. Jadi kita ngobrol macam-macam lah untuk kedepannya. Semoga bisa bekerja sama antara Indonesia dan Jepang. Karena dia masih acting di Jepang. Jadi dia hidup dari entertainment juga. Dan lumayan banyak fansnya juga di Indonesia. Jadi semoga kita bisa kerja sama untuk kedepannya. Aku kan sekarang main film juga kan guys. Jadi semoga bisa masuk ke satu frame di sebuah film kerja sama antara Indonesia Jepang. Mungkin siapa tau ya. No one knows. Jadi sangat berharap dengan seperti itu. Tapi senang sekali sih. Udah berapa tahun? Udah lima tahun. Empat tahun, lima tahun kita gak ketemu. Karena ya selama pandem dia gak bisa datang kesini juga. Dan dia bawain acara di NHK. Kalau gak salah. Jadi dia lumayan sibuk juga. Tapi akhirnya dia bisa ketemu juga ya. Senang banget sih. Silatulah milah ya. Semoga untuk kedepannya bisa bikin sesuatu bareng. Yes, dan itu hari ini. Dan tadi aku live streaming. Dan sekarang aku ambil video ini. Besok pagi aku berangkat ke Medan. Karena tanggal 7 Mei aku bakal manggun di Medan. Jadi sangat. Ya ke Medan juga udah lama banget aku mau ke sana. Iya jadi aku berharap semoga lancar acaranya. Dan juga aku bisa menikmati nyanyi di Medan. Dan semoga di Medan masih ada teman yang masih ingat aku. Semoga lah. Amin, amin. Oh iya aku tadi skip. Tanggal 4 Mei itu ulan tahun Arina. Nah itu dia. Itu main topic sebenarnya. Tapi udah 22 menit nih. Lumayan panjang nih. Gak nyangka ya video ini bisa di 22 menit. Karena gak ada kegiatan sama sekali loh seminggu ini. Tapi ya aku ngomong 22 menit. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Jadi tanggal 4 Mei itu ulan tahun Arina. Jadi aku beli cake, aku beli kue. Dan aku masak dua kali. Eh, tiga kali. Dan pagi siang malam aku masak. Buat dia. Tapi kesalahan aku terbesar adalah. Satu hari sebelumnya. Jadi tanggal 3 Mei. Jam 12 malam. Sebenarnya kalau kita lewat jam 12 malam. Satu menit misalnya. Jam 12. Jam 12. Oh udah jadi tanggal 4 Mei. Jadi selamat tolan tahun Arina. Harusnya ucapin pas jam 00.00 kan. Karena itu udah pergantian hari. Tanggal gitu. Wah udah ganti tanggal. Selamat tolan tahun Arina. Aku ketiduran guys. Aku ketiduran. Dari jam 10 atau jam 11 udah ngantuk banget. So aku tau-tau udah tidur. Ketiduran. Bener-bener ketiduran. Terus aku bangun untuk pipis. Tau-tau udah jam 1. Nah itu pun ngantuk banget. Dan setelah setengah sadar. Setengah enggak gitu. Jadi abis pipis aku langsung tidur lagi. Pasti Arina kecewa. Nggak bilang apa-apa sih. Tapi dia pasti kecewa. Jadi aku ngerti itu. Jadi besoknya. Aku masak sarapan. Dan abis itu langsung pesan kue. Ya syukurlah. Akhirnya setelah aku masak sarapan. Makan sian. Dan juga makan malam. Dan masakannya kayaknya enak. Jadi dia udah senang. Tanggal 4 Mei. Dan juga aku posting. Udah posting message aku di Instagram. Jadi teman-teman yang belum cek. Instagramnya silahkan cek aja postingan terbaru. Itu tentang bulan tahun Arina. Banyak banget yang ucapin. Selamat bulan tahun buat Arina. Di postingan aku juga. Jadi aku sangat berterima kasih kepada teman-teman. Yang merayakan bulan tahun istriku. Dan aku bangga dan senang juga. Lihat segitu banyak orang. Arina itu dicintai segitu banyak orang. Dan dia menginspirasi banyak orang lewat karya. Dari Mocha juga. Itu aku setiap kali. Lihat orang-orang seperti itu. Atau komen-komen seperti itu. Selalu terharu. Terharu dan bangga. Bisa menjadi suaminya Arina. Gitu ya. Jadi semoga. Tahun ini. Bisa menjadi tahun terbaik buat Arina. Dan. Aku berharap dia selalu. Tertawa. Senyum. Dan selalu dia bahagia. Dan aku selalu berharap. Dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya itu harus aku berjuang. Dan berusaha lebih keras lagi. Untuk membahagiakan dia. Gitu kan. Ya guys ya. Wish you all the best Arina. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekian weekly monologue hari ini. Dan besok aku berangkat ke Medan. Teman-teman. Sandainya. Ada teman-teman yang lagi nonton ini dari Medan. Sandainya ketemu di Medan tanggal 7 Mei. Di mana ya. Trinity apa? Bukan. Tiara. Tiara Convention Center. Di Medan tanggal 7. Oke. Sekian. Sampai bertemu di next content. Have a nice weekend. Namaste Hiroi Kikato. Matane. Bye-bye. Sampai bertemu di video berjaya. Terima kasih.